Intro Wali Kota Tarakan melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Tarakan mengumumkan perkembangan kasus COVID-19. Hari ini Sabtu 6 Februari 2021 bertambah 170 kasus konfirmasi positif diantaranya 8 lansia dan 9 anak-anak. Jumlah pasien yang sembuh sebanyak 39 orang sehingga total positif di Kota Tarakan mencapai 4.399 kasus. Melalui siaran persnya jurubicara Tim Satuan Penanganan COVID-19 Kota Tarakan, Dr. Devi mengatakan, hari ini kasus COVID-19 bertambah 170 kasus dan untuk pasien COVID yang dinyatakan sembuh sebanyak 39 orang sehingga total pasien sembuh sebanyak 2.614 orang. Untuk jumlah kasus suspek yang dipantau sebanyak 312 orang dan jumlah kontak erat sebanyak 2.271 orang yang dipantau saat ini. Dr. Devi menambahkan, bertambahnya 170 orang positif diantaranya 39 lansia sehingga total positif mencapai 4.399 kasus diantaranya 8 lansia dan 9 anak-anak. Dengan jumlah pasien yang masih menjalani perawatan di rumah sakit sebanyak 1.718 orang. Saya katakan bahwa ini terjadi karena kita kontak sosial. Maksudnya kita tidak sengaja kontak dengan orang. Mungkin yang kita kontak itu OTG. Jadi akhirnya kita bisa tertular. Misalnya kita makan bersama. Ya kan? Makan bersama nih. Buka masker semua. Ya kan? Nah itu akhirnya bisa tertular. Seperti itu. Dr. Devi menyampaikan bahwa saat ini penambahan kasus konfirmasi COVID-19 merupakan pelaku perjalanan dan kontak erat dari pelaku perjalanan. Sehingga seluruh masyarakat wajib patuh dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk pencegahan COVID-19 agar tidak menyebar dan meluas. Dengan selalu memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, menghindari kerumunan di tempat-tempat umum, membatasi menyentuh fasilitas di tempat umum, dan jangan menyentuh mata, hidung, serta mulut sebelum cuci tangan. Tim Liputan, Ekuator TV